Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Baiklah, sumber berita ini dipetik daripada sinar harian yang bertajuk Kerajaan Cari Mekanisme Bantu Rakyat Tanpa Pengeluaran KWSP. Kerajaan sedang berusaha mencari mekanisme terbaik membantu rakyat menangani kos sara hidup tanpa perlu membuat pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja ataupun KWSP. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, Rakyat perlu sedar bahwa pengeluaran KWSP hanya menjejaskan simpanan mereka ketika sudah bersara. Beliau memberitahu jika diikutkan kerajaan tidak ada halangan untuk rakyat mengeluarkan KWSP Karena ia wang pencarum katanya. Pencarum yang hendak keluar KWSP kena fikir apa pilihan kita sedangkan dalam simpanan KWSP tinggal RM10.000 ataupun RM5.000. Kalau pencen empat tahun lagi, apa hendak jadi jika tiada simpanan? Biarlah pengeluaran ini membantu pada masa akan datang katanya. Sehubungan itu Anwar berkata, Kerajaan perlu memperhalusi semua sudut sebelum meluluskan seberang proses pengeluaran KWSP katanya. Ditanya tentang tumpuan dalam pembentangan semula bajet 2023, Anwar berkata, Beliau sebelum ini telah menjelaskan keutamaan Kerajaan Perpaduan ketika ini untuk menangani divisit. Jelasnya beberapa perkara diberi tumpuan utama dalam bajet itu, Namun yang pasti untuk mengembirakan rakyat katanya. Tumpuan sudah pasti ke arah aspek digital. Keterjaminan dan keselamatan makanan, Keselisaan rakyat dan kos sara hidup. Ini strategi kita yang lain, Saya akan umumkan masa belanjawan 2023, Yang dijadwalkan 24 Februari ini katanya. Baiklah, semoga segalanya berjalan dengan lancar dan akan dipermudahkan nanti. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, Jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Ya, bye-bye. Sub indo by broth3rmax